Intro Halo guys, jumpa lagi bersama video channel kami, Jelajah Maroko Kali ini saya ingin sedikit curhat setelah lama tinggal di Maroko Kadang saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang simple tapi sangat menusuk di hati Dan sakitnya tuh disini Jadi ingin tau pertanyaan seperti apa? Sebelum saya sampaikan, jadi ceritanya seperti ini guys Saat itu saya sedang berada di kampus Kemudian ada salah seorang dosen yang manggil saya dan menjelaskan Kalau beasiswa saya besok harus diambil Jadi besok saya bisa ngambil uang beasiswa saya yang diberikan dari kampus tersebut Kemudian informasi tersebut saya sampaikan ke teman-teman dan paginya saya langsung datang ke kampus bersama teman-teman yang lain Karena pengambilan beasiswa saat itu tidak boleh diwakili Jadi semuanya harus ngambil sendiri-sendiri Setelah semuanya sudah mengambil beasiswa ada sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik dan bagi saya itu sangat menusuk menyakitkan Pertanyaan simple Jadi si dosen tadi nanya Eh Kusunadi Kamu kan disini dapat beasiswa di Maroko Setiap bulannya sekian Kalau dari negara kamu sendiri berapa per bulannya? Mesti lebih besar ya Karena negara Indonesia itu kan negara Islam terbesar di dunia Saya langsung diem seketika Dan membalasnya dengan senyuman sambil menundukkan kepala Ya Ustaz Ya Ustaz Dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut secara spontan Saya diem sedikit lama Sampai akhirnya Sang Ustaz tadi bertanya Eh Kusunadi Kok diem? Jadi berapa? Saya gak kuat untuk menjawabnya Tapi gimana lagi? Karena dia terus mendesak saya dengan pertanyaan tersebut Akhirnya saya jawab apa adanya Jadi begini Ustaz Memang betul di Maroko kita mendapatkan beasiswa dari Maroko Tapi dari negara sendiri kita tidak mendapatkan beasiswa Dia kaget Lah kok bisa? Bukankah negara kamu itu negara Islam terbesar di dunia? Kok sebegitunya Perhatian terhadap generasi muda Yang sedang menimba ilmu agama di luar negeri? Yah memang betul Ustaz Jadi mungkin Ini adalah salah satu PR buat negeri kita Dimana yang konon katanya Negeri yang terkenal dengan kaya raya Yang juga umat muslimnya Terbesar di dunia Tapi Kenyataannya seperti itu Dan Sampai sekarang Pertanyaan tersebut Saya juga Tidak bisa menjelaskannya dengan detail Karena memang kenyataannya yang saya Terima saat ini Indonesia Tidak memberikan beasiswa Selama saya disini Dan bukan sama saya saja Terutama kepada teman-teman yang belajar disini Dan di timur tengah juga Mereka justru beasiswanya kebanyakan dari negara Dimana mereka belajar Jadi Itulah satu pertanyaan yang sampai sekarang Membuat saya kadang tidak bisa tidur nyenyak Kadang merasa senang Kita bisa mendapatkan kesempatan Belajar di negeri orang Biasa dapat beasiswa Tapi diselain negara kita Yang besar Kaya raya Tidak bisa Memberikan beasiswa Bagi Generasi mudanya Coba bayangkan Maroko itu adalah negara yang kecil Yang penghasilannya itu Tidak seberapa Tapi mereka Bisa memberikan beasiswa Gratis bagi para Generasi mudanya Mulai dari tingkat SD Bahkan sampai tingkat Doktor S3 Coy Hebat bukan Kira-kira Indonesia Bisa tidak ya Menurut kamu gimana? Menurut kamu sih bisa aja ya Cuman Selama Mental Orang-orang Indonesia Masih jadi mental Mental korup Terus mental Mental dipergudak Sama Sama orang lain Kayaknya itu jadi Sesuatu yang Possible banget Jadi jadi impossible Jadi impossible menurut gue Jadi sebenarnya semua tuh Salah satu langkahnya itu Kita Mental kita Orang-orang Indonesia Kita harus Lebih Apa namanya Ngelupain atau Memperbaiki mental-mental kita Sebenarnya dari mental Risetnya Insya Allah bisa ya Tapi nunggu Antum jadi Presiden dulu Nunggu 2055 Ya itu sedikit Curhatan Jangan dimasukkan hati ya Yang penting kita harus tetap Bangga jadi orang Indonesia Dimanapun berada Jadi jangan tanya Apa yang bisa diberikan Negara kita Untuk kita Tapi tanyalah Pada diri kita masing-masing Apa yang bisa kita berikan Untuk Indonesia Oke thank you guys Selamat menikmati